Halo, saya Ari dari Tumuluk.id dan kali ini kita akan melihat proses setting load balance untuk 3 ISP. Jadi, di sini nanti kita akan menggunakan teknik manual, jadi saya tidak akan menggunakan teknik PPC, tapi saya akan menggunakan tekniknya yang disebut dengan PBR atau Police Based Route. Memang caranya agak sedikit ribet, tapi dengan cara ini kita lebih leluasa untuk mengatur atau menentukan trafik-trafik mana yang akan kita lewatkan ke ISP tertentu. Dengan begini, kita itu bisa mengatur besaran trafik yang akan dilewatkan ke ISP tersebut. Misalnya, ISP 1 kita akan menggunakan sebagai default gateway, kemudian untuk ISP ke-2 kita akan menggunakan untuk jalur Facebook, sedangkan di ISP ke-3 kita gunakan untuk jalur YouTube, katakanlah begitu. Kemudian, teknik ini atau teknik manual ini juga bisa mengatasi problem di mana koneksinya itu boleh dikatakan loncat-loncat atau putus-putus, terutama ketika dipakai untuk koneksi real-time. Contohnya, untuk koneksi game ataupun untuk nelpon atau WA, jadi biasanya telponnya akan terputus di tengah jalan ketika menggunakan teknik load balancing PPC. Tapi dengan teknik ini yang manual yang saya gunakan, teknik PBR, walaupun sedikit ribet, ya memang ribet sih sebenarnya karena saya butuh waktu agak lama untuk menemukan formulanya supaya koneksinya stabil. Nanti saat setting saya akan terangkan untuk tekniknya dan letak ribetannya di mana karena saya juga harus membuat script custom untuk membuat list-list dari website ataupun aplikasi yang akan kita routing ke ISP tertentu. Langsung saja kita lihat untuk proses pengerjaannya. Setelah saya berhasil masuk ke router dari customer saya, kemudian saya cek ini sudah ada dua ISP yang jalan, tapi customer saya meminta untuk merubah semuanya, jadi saya diberi kebebasan di sini untuk men-setting semuanya, katakanlah dari nol kayak gitu ya, jadi katanya settingannya ngikut aja yang penting lancar. Kemudian ini karena saya kerjakan dari remote, jadi 100% untuk pengerjaan jasa setting ini saya kerjakan secara remote. Hal pertama yang saya harus lakukan adalah mengatur routing dari aplikasi atau tunnel remote saya, jadi ini saya akses mikrotiknya melalui tunnel dengan interface itu yang paling atas yang tbidr dengan komennya akses garansi tembolok.id. Jadi saya harus atur routingnya supaya ketika saya uprek-uprek saya tidak terputus dari mikrotik ini, jadi repot sekali kalau sampai terputus atau salah setting. Jadi saya atur untuk routingnya, saya arahkan ke ISP3 untuk jalur tunnel saya. Setelah itu saya membuat address list, jadi pada address list kita buat address list internet, kemudian langsung di ok, kemudian untuk lokalnya kita includekan semuanya kecuali internet. Kemudian kita masukkan interface atau ether yang merupakan sumber internet. Kita masukkan di sini semuanya ether 1, 2, dan 3. Cukup itu saja untuk lokalnya, tidak usah diisi karena secara otomatis akan terdeteksi karena kita sudah mengaturnya tadi di exception. Kemudian kita masuk ke firewall NAT. Saya ingin mempersimple rule di sini supaya cuma satu saja di sini. Kita masukkan saja address list internet tadi untuk out interface-nya. Kayak gini, jadi kita tidak usah tiga-tiga kayak gini, nanti cukup satu yang lainnya kita hapus saja. Itu hasilnya sama. Hasilnya sama tapi kelihatan lebih rapi, jadi mudah saat troubleshooting. Nah, kita hapus saja kayak gini. Ini sudah mewakili yang tadi. Kemudian di sini kita lihat ini jalan, ya ini bawaan dari sana settingannya. Kemudian kita masuk ke route. Di sini kita cek. Untuk settingan route-nya ini, settingan bawaannya yang dari customer saya sebelumnya setting. Kemudian saya buat ini untuk main gateway-nya. Untuk file over ya, ini setting file over. Main gateway 1 dan 2. Terus 3 juga, 1, 2, 3, gitu. Untuk main juga file over kan, jadi harus dimasukkan semuanya. Kemudian prioritasnya itu kita atur di kolom distance. Jadi kalau 1 itu yang utama, 2 adalah backup, 3 adalah backup yang kedua. Jadi kita mainkan untuk distance-nya saja. Jadi kalau yang distance 1 error atau tidak ada internet, nanti dia otomatis pindah ke 2 dan seterusnya. Nah, jadi nanti dia otomatis karena ini tekniknya recursive gateway. Jadi detect otomatis internet. Nah, ini sudah terlihat. Sudah tidak ada lagi traffic-nya karena sudah saya kacaukan tadi settingannya. Saya hapus ini. Nah, kemudian di route-nya kita buat untuk routing atau routing mark ke ISP1, 2, dan 3. Kita buat di sini. Nah, caranya kayak gitu tadi. Kemudian saya percepat saja karena ini prosesnya cukup membosankan kalau kita lihat real time. Jadi prosesnya sama kayak tadi sambil kita atur untuk file over-nya. Jadi kita mainkan atau atur di distance-nya. Sampai selesai. Begini. Nah, ini masih sama karena kita belum atur ya untuk mangle-nya. Kita tinggal ini masukkan dulu untuk DNS-nya. Kita masukin-masukin. Kalau sudah masukin. Oke. Kemudian kita ke address list. Kita cek di sini. Masih kosong ya untuk address list-nya. Jadi teknik PBR ini kita menggunakan 100% address list. Jadi kita harus definisikan host-host di address list. Lalu kita lakukan routing. Mulai dari address lokal hingga address dari tujuan atau website atau aplikasi yang akan kita belokan. Nah, untuk membuat address list tersebut secara otomatis, saya sudah menggunakan script ya. Jadi script ini saya buat khusus untuk mengambil daftar atau host-host dari DNS case dari Mikrotik. Jadi ini akan berjalan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu membuat address list secara manual. Jadi ini berlangsung secara otomatis. Kemudian ini untuk script-nya saya pasang. Untuk membuat mangle dan draw nanti yang tidak kepakai akan saya hapus ini. Jadi yang kepakai aja yang saya sisakan. Kalau yang nggak kepakai saya hapus di sini. Karena ini template. Jadi setiap router, setiap Mikrotik, setiap load balance itu setting-nya beda-beda. Nah, karena saya sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Karena kita nggak tahu nih untuk kata-kata untuk site ini, untuk customer ini, ramainya di trafik apa. Apa YouTube, apa TikTok. Nah, nanti biasanya akan saya atur sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi setting-nya saya selalu unik untuk setiap customer. Karena saya setting secara manual. Karena memang di lapangan ya, itu tidak sesuai dengan teori. Jadi kita harus berimprovisasi. Kemudian kalau kita lihat ini ya, yang ether2 itu sedikit nggak beres. Dia jalan. Terus nanti dia kayak hilang lagi gitu loh. Kayak hilang lagi. Nanti dia muncul lagi. Kita tunggu aja nih. Jadi ini narik 50 mbps. Perhatikan yang ether2 ya. Nah, tiba-tiba hilang kayak gitu tuh. Tiba-tiba hilang. Kemudian saya Lacak dong. Ini untuk recursive gateway-nya kan pakai 999 nih. Coba kita cek. Ternyata ping-nya ini kayak gini, kayak nggak stabil gitu ya. Ini kalau kita bandingkan dengan yang recursive gateway yang 888 ini, ping-nya mulus kan. Kemudian saya berinisiatif untuk ini, IP modem-nya aku ping. 192.168.2.1. Kemudian kita bandingkan dengan hasil ping dari recursive gateway-nya. Ternyata sama aja. Jadi ini masalahnya ini ada di modem-nya berarti. Karena kalau dikoneksi internet ya harusnya Ini cuma ping recursive gateway-nya aja yang 999 yang mengalami kebolongan atau mengalami timeout. Tapi ini timeout-nya sama dengan ping ke modem-nya. Ini lihat. Tuh timeout. Ini timeout. Yang sana juga timeout sama. Jadi dari sini saya simbolkan ini masalahnya ada di modem-nya. Kemudian saya berinisiatif untuk mengaktifkan DHCP Client. Siapa tahu karena ini IP-nya statis. Jadi kayak begitu hasilnya ya. Saya coba ini teori yang pertama. Pakai teori DHCP Client. Sambil saya minta customer untuk merestart modem-nya. Kita tunggu ini modem-nya lagi di restart. Makanya ether2 itu statusnya nggak running. Kemudian DHCP Client juga merah. Kita tunggu sebentar lagi. Nanti ini akan connect dan IP-nya ini masih nggak ada ya. Untuk yang ether1 kita abaikan itu walaupun error karena itu sudah jalan normal. Kita fokusnya ke ether2 ini. Kita lihat di ether2. Kemudian udah running itu ether2-nya. Kemudian dapet IP juga bond statusnya. Kemudian untuk traffic-nya dia jalan untuk ngangkat. Ini di IP-nya juga udah dapet ini. Tuh masih jalan terus untuk ether2. Dan kemudian dia mati lagi kayak tadi, down lagi. Sampai sini saya mulai pusing nih. Kenapa ya bisa gini ya ini aneh banget soalnya. Biasanya modem-nya. Nah kemudian saya berinisiatif untuk mengganti mark address dari interface yang mengarah ke ISP2 nih. Kemudian saya berinisiatif untuk menggantinya dengan mark address selain mark address mikrotik. Nah untuk mark address ini bisa kita dapatkan dari ya random ngawur aja atau kita nyontek di DHCP list. Kalau kita punya hotspotan kan ada tuh. Kita copy paste aja. Atau copy aja dari mark address HP. Kita set ini. Untuk ether2-nya pakai mark address HP. Kemudian ini belum connect. Masih belum jalan. Ini udah mulai. Nah. Ini sudah nih. Sudah jalan. Kemudian saya tunggu beberapa saat agak lama apakah teori saya kali ini berhasil. Kan siapa tau tuh si ISP-nya kayak nge-block mikrotik ya gitu loh. Jadi ada program di modem-nya kalau pakai mark address mikrotik otomatis dibikin kayak nggak stabil. Itu kan bisa-bisa aja. Dan ternyata teori saya betul nih disini nih. Karena setelah saya ganti untuk mark address-nya. Saya ganti pakai mark address HP. Di sini koneksi untuk ether2-nya stabil. Ya terlihat untuk traffic-nya. Kemudian yang di kanan untuk ping-nya juga 0 nih. 0 millisecond kan. Berarti kurang dari 1 millisecond ini aslinya. Untuk ping ke modem-nya. Ini revisit untuk beberapa hari kemudian. Kalau bisa dilihat di atas itu. Tanggalnya udah Kamis 25 Januari jam setengah 11 malam. Untuk router yang sama yang saya setting ini untuk CPU-nya bagus ini. Cuma 25%. Ini 25% ya. Kemudian untuk traffic-nya terasatunya ini peak-nya 170 Mbps. Untuk router 2-nya ini segini. Kurang dari 200 Mbps. Ini untuk ether3 atau SP3-nya segini ya. Jadi di sini saya selalu menghidupkan MRTG untuk mengoleksi data dengan tujuan. Supaya kita itu bisa membagi traffic sesuai dengan porsi atau bandwidth dari ESPN-nya. Karena ini broadband maka agar koneksi lancar usahakan tidak menggunakan bandwidth lebih dari 60%. Nah ini untuk pembagiannya untuk marketplace, ESPN3, Facebook ke ESPN3, Youtube ke ESPN2. Jadi kita sesuaikan dengan kapasitas dan traffic dari mikrotik tersebut. Karena setiap daerah atau setiap customer yang saya tanganin itu berbeda-beda. Jadi emang harus menyesuaikan dan harus kreatif. Jadi kita nggak bisa nyontek settingan dari mikrotik ini dicontek ke mikrotik ini nggak bisa. Kalau sebagai inspirasi boleh-boleh saja. Tapi kalau dicontek 100% itu nggak bakal bisa. Karena apa? Karena kondisinya itu di lapangan itu berbeda untuk setiap router. Kalau kita lihat di address list ini, kita lihat untuk IP YouTube. Kita lihat ini dinamik semua kan. Ada host-hostnya kayak gini. Start-nya dinamik. Karena ini memang tidak saya buat secara manual. Melainkan menggunakan script tadi. Jadi ini IP list YouTube-nya di-scrap atau diambil secara otomatis dari DNS case. Yang mengandung kata-kata YouTube atau video yang sudah kita deskripsikan di script tersebut. Begitu juga dengan marketplace kayak gini. Jadi IP-nya ini otomatis diambil. Kalau ke-detect mengandung kata ini langsung dimasukkan ke sini kayak gitulah. Jadi ini lebih akurat saat menggunakan PBR daripada kita menggunakan address list secara statis atau manual. Karena pastinya setiap hari katakanlah. Pasti mereka itu akan update ya walaupun tidak setiap hari. Saya gunakan kata setiap hari untuk umpama saja bahwa penggunaan IP itu dinamis. Kemudian di perusahaan tersebut juga pasti setiap harinya melakukan pengembangan. Biasanya ada IP baru atau hostnya baru. Dan kalau manual pasti kita akan ketinggalan. Dan hasil dari PBR kita itu tidak bakal akurat kalau kita menggunakan address list secara manual. Oke sekian dulu untuk video kita kali ini. Jadi video tadi adalah video proses pengerjaan bukan video tutorial yang saya jelaskan secara detail untuk step by step-nya. Oh iya untuk Anda yang punya jaringan atau sedang mengalami jaringan dan mengalami trouble atau masalah di jaringan. Anda bisa melakukan konsultasi secara gratis ke saya. Caranya Anda bisa hubungi saya melalui WA. Nomernya ada di link deskripsi di bawah. Atau Anda bisa juga ketikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan thank you. Terima kasih sudah menonton video ini.